Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Belajar Asia Channel Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita, brosur dan banner untuk makanan temanya yang akan kita bagikan yaitu seperti ini, nanti kita akan bagikan untuk file CDR dan juga file PSD nya, oke kita langsung saja pada pembahasannya, disini teman-teman, kita sudah siapkan ya, ada 3 folder untuk membahas dalam video ini, pertama ada banner, yang kedua ada brosur, yang ketiga ada model, tolong disimak, apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung di komentar dan selanjutnya, pada bagian banner sendiri, atau brosur sendiri, itu ada 2 folder ada folder CDR, dan juga ada folder PSD disini untuk PSD, ada 2 file, kita coba di open aja dulu, selanjutnya pada folder CDR juga ada 1 file oke, kita coba dibuka dan juga untuk banner begitu pun sama, jadi ada 2 untuk banner dan brosur setiap folder banner dan brosur ada file untuk banner sedangkan untuk PSD brosurnya ada juga file brosurnya, oke untuk PSD nya, ini sudah saya coba, buka ya jadi ada 4 ini yang untuk banner warna orange ya, ini banner warna biru, hijau maksud saya, selanjutnya disini ada brosur warna orange dan ini adalah brosur warna hijau ya, pada video ini yang saya bahas adalah cara penggunaannya saja teman-teman sedikit ya, disini untuk font yang saya gunakan pertama yang ini adalah Roboto Slab ya kebetulan untuk font yang ini kita menggunakan efek waptek ya, jadi teman-teman ini tidak bisa di edit ya, saya tekankan tidak bisa di edit karena ini bentuknya sudah bentuk image ya jadi cara membuatnya teman-teman misalkan ini mau menggunakan kata yang berbeda caranya bisa menggunakan teks ya masukkan saja disini misalkan dengan tagline teman-teman masing-masing misalkan kesehatan menjadi terjaga ya kesehatan menjadi terjaga dengan makanan sehat misalkan seperti itu oke disini tinggal kita drag saja ini adalah roboto slab sekali lagi adalah roboto slab nah ini untuk tulisannya kita jangan dibuat dalam satu grup jadi harus berpisah saja seperti itu setelah itu teman-teman untuk membuat melengkung seperti ini karena ini bisa diubah tinggal dimasukkan saja seperti ini jadi kita coba di history dulu nah tinggal kita masuk pada bagian text disini lalu ada bagian web text nah disini bisa dipilih ada bagian art ya oke seperti itu diukur untuk kelengkungannya ya seperti itu jadi supaya kelengkungannya tidak jauh berbeda dengan pada bagian banner bagian bawah ya disini yang bagian pita seperti itu oke itu untuk tagline untuk tulisan healthy life ya disini hidup sehat maksudnya kita menggunakan font dari google juga kita terjemahkan misalkan hidup sehat ya oke hidup sehat seperti itu ini fontnya teman-teman kita menggunakan pasif ya ini pasion konflik ya ini sama juga dari google font ya kalau di atas bahasa inggris kalau disini bahasa indonesianya pasif sebentar nah ini adalah kita enter dulu seperti itu adalah pasion konflik reguler ya kebetulan kita menggunakan warna ini digunakan dipertebal ya kalau dilihat teman-teman bisa dipertebal atau tidak juga tidak apa-apa selanjutnya untuk supaya lebih dekat ya ini untuk tulisannya teman-teman bisa menggunakan bagiannya ini seperti itu supaya lebih dekat atau lebih jauh kalau lebih jauh ditambahkan plus kalau lebih dekat ditambahkan minus misalkan minus 3 misalkan seperti itu oke jadi lebih dekat begitu pun untuk waptek berarti yang tadi kita coba digunakan dulu warnanya warna hijau dulu oke disini tinggal tukar aja warnanya seperti itu lalu pada bagian tag kita pilih kembali waptek oke disini masih ada art seperti itu itu cara menggunakan di tulisannya cara menggunakan tulisannya jika anda ingin menggunakan tulisan yang ada di photoshop seperti itu oke kalau mau lebih dibuatkan lebih tebal lagi teman-teman bisa menggunakan pada bagian outline berarti disini klik kanan lalu ada blending option dan dipilih disini ada stroke atau outline warnanya itu jangan putih tapi kita pilih aja sama seperti yang tadi seperti itu jangan terlalu besar jadi warnanya lebih tebal oke kalau mau menggunakan shadow bisa manual di drag aja seperti ini atau menggunakan efek juga boleh disini pada bagian drop shadow ini bagian drop shadow ada side kita perkecil untuk warnanya kita pilih warna hijau tarik ke bawah supaya lebih gelap oke seperti itu ini tinggal digeser aja disesuaikan oke itu untuk drop shadow web tag dan yang seperti saya sampaikan itu teman-teman untuk tag sedangkan untuk model kita membuat atau mengambil model ya mengambil modelnya itu dari unflash ya teman-teman ini namanya ada dos joist dari unflash ya ini ocnsb kebetulan ini gambarnya masih dalam bentuk jpeg dan lumayan besar ada 6 megah kita sudah buatkan di dalam bentuk psd jadi tinggal kita tarik aja ke dalam psd kita tekan enter aja ini bentuknya sudah dihilangkan untuk backgroundnya atau teman-teman bisa menggunakan dari bentuk png seperti itu oke itu untuk model dan yang terakhir kita coba merubah warnanya bisa menggunakan hue saturation disini pilih aja tapi catat teman-teman harus menggunakan pada bagian paling atas disini ada hue saturation lalu tinggal ditarik aja tapi bisa dilihat untuk sayurannya jadi tidak natural seperti itu jadi warna biru maka tulisan yang gambar natural itu kita simpan dulu pada bagian paling atas kita cek disini kan kita tinggal tekan saja ctrl shift kurung kurawal kanan baru kita bisa di ubah ini jadi warna dari buah-buahnya emap dari sayurannya itu tidak ikut terbawa seperti itu oke itu untuk di photoshop lakukan hal yang sama untuk desain yang lain di banner juga sama juga di brosur yang warna yang lain juga sama itu untuk di photoshop selanjutnya kita menuju ke coreldraw di coreldraw hanya ada dua file yaitu file banner disini dengan satu desain dua warna seperti itu sedangkan di brosur itu satu file dua brosur ini perbedaannya kita menjadi pektor bagian atas disini ada logo ini juga sama masih bentuk pektor berbeda dengan coreldraw berbeda dengan photoshop maksud saya di coreldraw ini masih full bisa di edit tentu teman-teman harus bisa menggunakan bajer tour dan lain-lain kalau untuk tulisan ini sudah tidak menjadi pon jadi tinggal dibuat lagi saja tulisannya ini juga sama menjadi pasif konflik ini adalah roboto sedikit mengingatkan untuk membuat menjadi melengkung seperti ini jadi kita tinggal ditulis saja misalkan yang ini kita ungroup all dulu seluruhnya oke kita ambil saja untuk tulisannya ini hanya mengingatkan saja teman-teman untuk membuat tadi tidak menggunakan wap text tapi disini kita mengklik saja pada bagian tulisannya disini ada text seperti itu di drag ini tinggal di klik pada bagian text tapi sebelumnya ini harus digeser dulu misalkan ini kan untuk melengkung kita mengikuti garis yang ini caranya sebentar yang ini kita hilangkan untuk fillnya kelihatan lalu pada bagian text ini kalau tidak bisa masih di ungroup all lagi jadi harus dalam satu objek ini masih belum ungroup all coba kita gunakan shape tool ini sudah ini shape tool ini ada tulisan break kita break saja klik dua kali ini juga sama klik dua kali oke seperti itu tinggal kita gunakan text tool drag saja sampai ada tulisan RG seperti ini tinggal kita paste dan ini tulisannya sudah ya kita drag saja teman-teman pada bagiannya yang ini bisa kita drag sebentar nah seperti itu atau kita juga bisa membuat pengaturannya di sini supaya ada di tengah tadi namanya adalah robotos slab oke robotos slab bukan yang tin tapi robotos slabball nah ini ada robotos slabball oke seperti itu tinggal kita kasih warna putih saja untuk menghilangkan ini garisnya tinggal di klik kanan pada tanda X oke oke itu teman-teman ya sisanya saya saya serahkan pada anda untuk kreatifitas selanjutnya ini adalah basic saja untuk penggunaan dalam brosur ini data-datanya tinggal disesuaikan terima kasih sudah menonton lakukan hal yang sama untuk yang banner juga sudah disediakan terima kasih salam belajar nasi channel